Jurus uang kaget, inilah yang harus kita lakukan sesering mungkin. Mengapa begitu? Karena apa yang kita lakukan akan kembali pada kehidupan kita presisi. Yang presisi adalah energinya. Jumlahnya tidak presisi, jumlahnya tidak selalu sama. Ingat ya, yang presisi kembali dalam kehidupan kita adalah energinya. Jumlahnya tidak selalu sama. Maksudnya mas, begini, jurus uang kaget adalah konsep memberi uang secara mengagetkan. Pada siapa? Pada siapapun atas dasar dorongan dari hati nurani kita. Saat kita berjalan santai, jalan pagi, atau saat kita sedang naik motor, atau saat kita sedang menyetir mobil, izinkan saja nurani kita bekerja. Izinkan saja intuisi kita bekerja. Dan siapkan saja uang terbaik dalam diri kita. Entah itu 50 ribu, entah 100 ribu, entah 500 ribu, terserah. Oke, lalu saat kita jalan, ada dorongan untuk memberi siapapun orang, entah itu pemulung, entah itu pedagang, entah itu pengemis, siapapun, berhenti. Lalu berikan dengan niat berbagi kebaikan dan kebermanfaatan. Niatkan dengan sukacita. Di saat dia menerima dengan rasa terkaget-kaget dan terheran-heran, maka akan terjadi ledakan kuantum dan membuat pintu langit bergetar. Wajar saja kita mendapatkan keberlimpahan dengan cara terkaget-kaget. Wajar saja kita juga diberi uang kaget dengan cara yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Loh, mas, pertanyaannya, jika kita membeli 50 ribu atau memberi 50 ribu, yang kembali dalam diri kita 50 ribu? Tidak. Jika kita memberi 50 ribu dan membuat dia kaget, berapa besar energi kekagetannya? Dan itulah yang kembali dalam diri kita. Kita terbiasa mendapat uang 5 juta, maka kita tidak akan kaget mendapat uang 5 juta. Tetapi kita mendapat uang 10 juta, kita terkaget-kaget. Bisa jadi dari uang 50 ribu, kembali 10 juta dalam kehidupan kita. Tergantung kepantasan kita. Oke? Nah, lalu bagaimana mas, caranya untuk memberi uang kaget yang lain? Banyak cara, banyak versi. Poin paling penting adalah beri dia uang kaget. Kepedagang, Anda bisa melakukannya. Saat Anda berada di pasar, Anda terdiam sejenak, lalu Anda menawar barangnya. Loh, katanya nggak boleh tawar barang. Tawar barangnya. Dari 20 ribu, tawar menjadi 15 ribu. Saat Anda membayar, beri dia 25 ribu. Jumlah yang sedikit bedanya, membuat dia terkaget-kagetan, membuat doa terbaik muncul dari mulutnya, dari hatinya, dari rasanya. Inilah yang menggetarkan pintu langit. Pun demikian, saat kita mau naik beca, mau naik gojek, beri dia uang terbaik, yang membuat dia terkaget-kaget. Dan ingat, ini akan kembali presisi dalam kehidupanmu. Tetapi, jangan tunggu dianya, jangan lekati dianya. Lakukan sesering mungkin. Jangan lekati. Lakukan ini sebagai kebiasaan. Jangan menunggunya, jangan dilekati. Dan biarkan Allah yang maha tahu, maha mengatur, maha memberi, maha mengagetkan, yang mengagetkan kita. Karena Allah tahu, kapan saatnya, kapan saat yang tepat, kapan waktu yang tepat, kapan kita sudah pantas mendapatkannya, kapan kita membutuhkannya. Biarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Tugas kita hanya memberi uang kaget pada sesama dan semesta. Mari kita berperak.